Intro Hamin 7 menjelang hari raya Idul Fitri 1439 Hijriah harga kebutuhan pokok di pasar tradisional 1 Aikanopan relatif bertahan dengan tidak adanya kenaikan atau penurunan harga yang signifikan. Hal itu merupakan hasil monitoring Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Labuhan Batu Utara Syahrul Adnan Hasibuan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Adusitorus dan Kapolsek Kualuhulu AKP Joni Tampu Bolon di pasar tradisional dengan mengunjungi sejumlah lapak perdagang secara acak untuk memantau langsung harga ke-34 bahan-bahan pokok kebutuhan sehari-hari seperti beras, gula pasir, minyak goreng kemasan dan curah, tepung terigu, daging sapi murni, daging ayam kampung maupun broiler, telur ayam, cabai merah, rawit, rawit hijau, bawang merah dan susu kental manis. Saat mengunjungi salah satu lapak pedagang, Kadis Dakop dan Kadis Hanpang bertanya tentang harga dagangan mereka dan perbandingan dengan hari-hari sebelumnya. Sedangkan bahan-bahan pokok yang harganya mengalami penurunan adalah tepung terigu cakra kembar yang sebelumnya Rp31.000 kini menjadi Rp29.000 per kilogramnya. Sedangkan tomat dari Rp8.000 kini menjadi Rp3.000 per kilogram dan untuk harga daging ayam broiler mengalami kenaikan dari Rp29.000 menjadi Rp39.000 per kilogramnya. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan, Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Sampai jumpa di video selanjutnya.